Perkenalkan, Warren Buffett. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia yang asetnya mencapai ribuan triliun rupiah. Selamat datang di Satu Insight. Hari ini kita akan mendiskusikan satu topik kehidupan yang sangat esensial, yaitu tentang uang dan waktu. Warren Buffett adalah seorang pebisnis, investor, dan filantropis. Dia adalah kakek-kakek 91 tahun yang kerap kali disebut sebagai investor paling sukses di dunia. Total kekayaannya itu lebih dari 103 miliar dolar Amerika yang tadi gue bilang. Dan ini menjadikan dia sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Nah, bisa dipastikan, kalau misalnya si Warren Buffett itu ya sudah mencapai yang namanya financial freedom. Financial freedom adalah kondisi ketika orang udah punya tabungan, aset, dan uang yang cukup buat hidup sesuai dengan ya apa yang dia pengenin. Mau hidup ngapain aja udah cukup gitu. Dan ini yang disebut sebagai freedom. Dengan uang dan aset yang sebanyak itu, ya artinya dia kagak perlu lagi kerja atau bergantung sama orang lain buat membiayai kehidupannya. Jangankan 100 miliar dolar gitu kan. 1 miliar dolar aja itu udah cukup buat membiayai mungkin 3 turunan atau 4 turunan kali ya. Yang kalau dirupiahin tuh ya 1 miliar dolar sama dengan 14 triliun rupiah. Nggak sebanding mungkin sama gaji kita yang masih WMR ya. Nah, sekarang gue punya satu pertanyaan penting. Kalau misalnya lo berkesempatan buat bertukar posisi sama Warren Buffett yang mana lo bakal punya semua kekayaan dia, tapi usia lo juga ikutan bertambah. Misalnya jadi tiba-tiba lo 91 tahun. Lo bakal bersedia nggak sih? Nah, tapi sebelum lo tukeran posisi sama Warren Buffett, ya coba bayangin ya. Kira-kira apa sih aspek dalam kehidupan lo yang mungkin nilainya sangat besar gitu. Sehingga cukup nih, sepadan nih buat tukeran sama dia. Uang mungkin nggak sepadan gitu ya. Apalagi gaji kita, Gen Z, yang mungkin masih WMR di atas dikit. Masih untung juga kalau WMR gitu kan. Bisa jadi ada yang di bawah atau mungkin ada yang belum punya kerja. Keluarga. Dia juga udah punya keluarga. Kita nggak bisa nuker keluarga dia sama kita. Circle, susah juga sih. Karena circle dia juga udah top-notch semua. Bahkan Bill Gates aja bergurunya ke Warren Buffett. Kopsi terakhir yang bisa kita tawarin, yang mungkin bisa dibilang cukup sepadan, adalah waktu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa sih emang waktu yang kita punya? Nah, buat ngihitung waktu yang kita punya, kita coba lihat deh. Secara rata-rata, life expectancy atau harapan hidup usia manusia bumi adalah saat ini 73 tahun. Nah, negara dengan life expectancy tertinggi di dunia adalah Hong Kong. 85 tahun. Sedangkan yang terendah adalah Central African Republic, 54 tahun. Indonesia itu ada di peringkat 122 dari 193 negara. Dengan rata-rata itu 72 tahun. Nah, bisa jadi memang ada yang lebih lama dan ada yang lebih sebentar. Tergantung situasi dan kondisi setiap orang. Tapi, kalau angka rata-rata tadi kita konversikan kehitungan jam, secara rata-rata kita akan hidup sekitar 631 ribu jam. Yang, kalau kita konversikan lagi kehitungan detik, jumlahnya itu sekitar 2,2 miliar detik. Nah, kalau sekarang lo berusia 25 tahun, secara rata-rata lo masih punya waktu sekitar 1,5 miliar detik lagi. Yang ini bisa lo pakai, ya terserah lo mau pakainya gimana gitu ya. Banyak banget nggak sih? 1,5 miliar detik? Tapi coba bayangin kayak gini. Apa sih yang bakal lo lakuin ketika lo tiba-tiba dapet duit 1,5 miliar dolar? Coba lo pikir ya. Mungkin ada yang langsung beli rumah, ada yang beli mobil, ada yang traveling keliling dunia, atau mungkin buka bisnis dan investasi. Ya, tergantung orangnya lah ya. Tapi sayangnya, waktu yang kita punya, ya itu nggak bisa disamain dengan uang. Uang, kalau habis, itu bisa dicari lagi. Sementara waktu, kalau misalnya hilang, itu beneran musnah, dan nggak bisa kita cari lagi, kita juga nggak punya kuasa buat memutar balikan waktu, at least sekarang ya. Kayak di film Avengers. Nggak punya, kita belum bisa. Dan bisa dibilang, waktu adalah resource yang sangat langka, sangat berharga, yang sayangnya banyak dari kita belum sadar akan hal itu. Saking berharganya waktu, uang 1 triliun sekalipun nggak bisa memutar balikan waktu, walaupun cuma 1 detik. Iron Man, Captain America, dan di Avengers lainnya, itu bahkan rela untuk mempertaruhkan nyawa demi memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Yang bisa dibilang, bikin setengah populasi alam semesta musnah karena Thanos. Mungkin beberapa dari kita juga seringkali mikir kayak gini, coba deh kalau dulu gue kayak gini, hidup gue sekarang pasti bakal jauh lebih baik. Pokoknya banyak what if lah. Coba deh kalau gue bisa balik ke masa lalu. Coba deh kalau gue bisa kayak gini, gue mau memperbaiki kesalahan gue yang dulu. Dan berbagai penyesalan dan angan-angan lainnya. Nah, masalah inilah sebetulnya yang coba dijelasin dan diselesaikan oleh sebuah konsep yang mungkin bisa ngebantu lo, bantu kita semua nih, buat menjalani hidup kita dengan baik. Konsep apa itu? Namanya adalah konsep Time Billionaire. Apa itu Time Billionaire? Nah, konsep Time Billionaire ini sebenarnya dijelasin di buku 4,000 Weeks. Nah, menurut penulisnya, waktu adalah sesuatu yang sangat amat langka. Tapi, banyak orang yang meremehkan si waktu ini. Dan selalu komplain ketika nggak punya waktu yang cukup. Banyak orang yang belum bisa menghargai waktu. Sampai akhirnya mereka nggak punya waktu lagi. Dan ya seringkali semuanya udah terlambat. Konsep Time Billionaire ini sangat unik sebenernya. Di satu sisi, konsep ini bilang kalau semua manusia tuh sebenernya kaya. Which, mungkin ini bisa bikin kita jadi lebih optimis. Akan hidup. Karena ya, semua orang dikasih waktu yang sama. Kita dibikin sadar kalau sebenernya kita tuh punya banyak waktu buat ngelakuin banyak hal. Tapi, di waktu yang sama, konsep ini juga nyadarin kita akan hal yang sangat penting. Waktu itu juga terbatas. Meskipun kita punya waktu yang banyak banget, tapi waktu yang kita punya itu sebenernya sama-sama terbatas juga. Nggak bisa ditambah dan kemungkinan besar bakal terus berkurang. Baik ketika kita kerja ataupun ketika kita gabut gitu. Nyablon, nyantai bloon gitu kan. Nggak ngapa-ngapain. Sehingga pada akhirnya, dengan detik yang kita punya, meskipun miliaran, ya kita bisa ngelakuin banyak hal sih, tapi kita nggak bisa ngelakuin semuanya. Dan lebih sakitnya lagi, lebih ironisnya lagi, mungkin kita harus menerima kenyataan gitu. Bahwa keterbatasan waktu bisa jadi at some point ya bikin kita nggak bisa ngedapetin semua yang kita mau. Artinya, kita harus memilih apa yang mau kita lakuin. Nah yang jadi pertanyaan adalah, terus apa yang harus kita lakuin dalam waktu kehidupan yang terbatas ini? Sebenernya kehidupan yang ideal tuh gimana sih? Apakah harus punya duit 1M di usia 30 tahun? Apakah punya bisnis beromset ratusan juta per bulan atau miliaran gitu ya? Apakah harus jadi influencer yang terkenal gitu? Apakah harus menguasai dunia seperti Rothschild gitu ya? atau apa? Coba deh ceritain kehidupan ideal lo di komentar ya sebelum lo nonton video ini lebih lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan tadi ya, gimana cara kita bisa mencapai kehidupan ideal versi kita dengan waktu yang sangat terbatas? Apa yang sebaiknya harus dilakuin pertama kali? Ya jawabannya sebenernya simple meskipun nggak selalu mudah ya. Ya tinggal lo tentuin prioritas lo emang apa? Nah, kalau berdasarkan kurikulum 1%, ada beberapa level yang mesti kita capai untuk mencapai kehidupan ideal. Pertama ada yang paling utama dan nggak bisa didebat kalau menurut gue ya. Mungkin menurut lo bisa tapi menurut gue tidak adalah level 1 dan level 2. Level 1 tuh apa? Untuk survive. Kebutuhan dasar harus terpenuhi. Kayak misalnya sandang, pangan, papan. Nah, setelah itu baru lo bikin manajemen resiko. Kayak misalnya dana darurat, asuransi, minimal ya, BPJS mungkin. Atau tabungan lah untuk 6 bulan ke depan in case ada sesuatu. Nah, selengkapnya sebenernya lo bisa cek penjelasan tentang kurikulum ini di blok 1% ya atau bahkan ikut psikotestnya. Itu sebenernya udah ada di 1% secara gratis di 1% .net. Linknya udah gue taruh by the way. Buat lo yang mau tau sekarang lo ada di level berapa, itu lo bisa cek iseng-iseng aja ke 1% .net. Nah, kalau misalnya lo udah tamat nih level 1 dan 2, nah sebenernya kan baru kita bisa move ke level 3. Idealnya, kalau bisa sih semuanya terpenuhi. Tapi, balik lagi karena waktu kita terbatas sebenernya, coba deh di level 3 ini sebenernya lo bisa utamain hal-hal yang menurut lo penting dan sesuai dengan apa yang lo butuhin saat ini. Atau mungkin yang lo pikir lo butuh di masa depan. Kalau berdasarkan kurikulum 1%, ada beberapa opsi. Mulai dari mental health, anti-aging, hobi, spiritualitas, meaningful relationships, personal growth, personal finance, filsafat, arti kehidupan, gitu ya. Dan banyak hal lainnya sebenernya yang bakal kita tulis juga. Nah, perlu digaris bawahnya juga. Sekarang itu kan standar sosial bilang gitu ya, sukses itu adalah orang yang punya banyak duit. Atau misalnya jadi PNS. Kalau di beberapa daerah gitu ya. Tapi sebenernya ya kita nggak mesti mengikuti dan sepakat sama semua standar sosial itu. Kalau mau sepakat ya silahkan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya setiap orang sebenernya punya definisi menurut gue dan punya arti kesuksesannya masing-masing. Contohnya kayak drakor gitu. Salah satu drakor yang gue suka. Hometown caca-ca. Lo kalau lihat, ini kan ada cowok nih. Kebetulan juga good looking. Dan ternyata dia tuh bisa semuanya gitu. Baik, pinter, ganteng, humoris. Sertifikasi ada puluhan juga mungkin. Ada 20 sertifikasi keahlian. Nah kalau dipikir-pikir dengan paket yang selengkap itu, Hong Banjang gitu, Hong Dusik, itu bisa banget tinggal di pusat kota gitu ya. Ngebangun karir di sana dan jadi kaya raya. Dan jadi orang sukses yang sesuai dengan standar sosial di mungkin Seoul gitu ya. Dibandingkan dengan di Gongjin gitu. Di kampung ibaratnya lah. Nah tapi, dia malah milih buat tinggal di pedesahan. Nggak punya kerjaan yang jelas alias serabutan. Dan dia hanya mau dibayar tuh UMR. Nggak mau bayar lebih. Kok bisa sih ada orang kayak gitu? Sebenernya make sense nggak sih? Emang ada ya aslinya kayak gitu? Ya ada. Dan sebenernya ini karena orang ini tidak melihat karir. Tidak melihat bahwa hidup mewah di perkotaan, duit, dan aset yang melimpah itu sebagai hal penting. Dia nggak menjadikan ini sebagai prioritas. Justru yang dipioritaskannya adalah kesehatan mental, hobi, kebebasan gitu ya, entertainment, meaningful relationship, dan makna hidup. Ya sesuai dengan kurikulum 1%. Dan turns out, Hong Banjang atau Hong Dusik ini jadi bahagia juga. Meskipun dia tinggal di pedesaan dan punya duit yang mungkin pas-pasan. Nah, jadi apakah mengejar duit dan aset material adalah hal yang salah? Nggak juga. Karena ini balik lagi ke personal value masing-masing orang. Selama lo ngerasa kalau lo mengumpulkan duit dan ngebangun aset yang banyak itu bisa bikin lo bahagia atau ngerasa cukup, ya lakuin aja. Yang jadi masalah adalah kalau lo udah milih suatu jalan hidup atau lo males-malesan, terus lo ngeluh. Atau ketika lo maksa ngelakuin hal yang lo nggak suka atau lo ngelakuin sesuatu karena keinginan orang lainnya. Itu mungkin salah sih kalau menurut gue ya. Yang akhirnya bikin lo jadi nggak bahagia dan nggak menikmati hidup. Bahkan ketika lo punya duit sekalipun. Nah, gue dan 1% sebenarnya percaya kalau kehidupan ideal itu adalah ketika semuanya bisa seimbang. Kita pengen orang tuh hidup santuy gitu. Enjoying life at its finest. Karena ya memang hidup itu sebetulnya menyenangkan. Iya nggak sih? Dan ibaratnya juga gini, buat apa kita punya duit yang banyak kalau kita nggak bisa menikmati hasil kerja keras? Buat apa kerja-kerja-kerja kalau akhirnya tipes? Atau sebaliknya, buat apa lo tiap hari gabut, nyablon, nyantai blow on gitu kan, main HP dan lain sebagainya. Tapi lupa kalau lo juga sebenarnya butuh ya banyak hal dan lo ngeluh-muluh ya itu juga salah gitu. Make sense ya? Nah that's why penting banget buat lo nentuin prioritas dari sekarang. Coba tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang gue mau? Apa sih yang sebenarnya gue butuhin? Apakah jalan yang gue pilih sekarang sudah sesuai dengan personal value gue? Atau ternyata gue melakukan ini karena gue dipaksa orang lain? Nah, coba mulai fokusin energi lo ke hal-hal yang penting menurut lo. Apa yang ada di pikiran lo setelah menonton video ini? Menurut lo lebih baik punya 1 miliar dolar apa 1 miliar detik? Coba ceritain pendapat lo di kolom komentar. Nah, kalau misalnya lo masih bingung lo masih haho-haho gitu kan ya nggak masalah gitu toh kita juga masih ya umur 20-an bisa dibilang tapi lo juga bisa ikut ya webinar kita yang bakal terus berulang juga tentang life skills penting untuk umur 20-an di sana gue bakal jelasin lebih lengkap tentang kurikulum 1% dan kalau misalnya lo ada masalah keuangan atau masalah dengan kesehatan mental atau masalah hidup ya overall lo bisa nanti konsultasi ke mentor handal kita dari berbagai macam bidang lo bisa konsultasi sama mentor yang ada di 1% link pendaftarannya udah gue taruh di description box intinya mah cek 1%.net aja sih bakal banyak resource yang bermanfaat buat lo di sana dan akhir kata semoga video ini bermanfaat gue Evan dari 1% well thanks sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax